Intro Nah sekarang Allah-Allah juga gak dapet pahala Karena Allah-Allah bukan karena cari pahala Tapi Allah-Allah karena mempertahankan kursi Takut diusir Ini baru kursi di pengajian Udah dipertahankan mati-matian Sampai jual-jual Allah Apalagi kursi jabatan Kalau gak mati-matian ya mana Ya pantesan Diajak kembali pada kita 26 Lepas dari politik praktis Banyak yang ngotot gak mau Maunya jual NO ke politik Katanya demi perjuangan Perjuangan kursi Apa ada pertandingan malam ini Kok bisa 1-0 Rupanya ingetnya piala dunia terusnya Ini ngomong-ngomong malam ini Acaranya mana dengan mana Pak Jangan khawatir insya Allah Saya juga tahu diri Ya bukan tahu diri Saya juga ingin tahu Para hadirin dan hadirat Saudara-saudara sekalian Itulah kewajiban Amar ma'ruf nahimukan Nah Jadi sekarang yang penting Amar ma'ruf nahimukan Kalau masih jalan Selesai Kenapa gak mesti ribetkan Para hadirin dan hadirat Saudara-saudara Maka Pelaksanaan daripada Amar ma'ruf nahimukan Mungkar ini saudara-saudara sekalian Para bapak dan para ibu Nabi Rupai besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berfirman Marra'a minkum mungkaran Faligayirhu biyadih Faillam yastati'afabilisani Waillam yastati'afabilisani Wa thalika ad'aful iman Barang siapa yang melihat Perkara mungkar Rubahlah Dengan Tangannya Kalau gak bisa Dengan lidahnya Kalau gak bisa Dengan hatinya Tapi itu tandanya iman Yang paling Lemah Lepasnya NO daripada Politik praktis ini Tidak lain adalah Sebagai salah satu Konsekuensi Daripada penerimaan Pancasila Sebagai satu-satunya asas Kenapa demikian Para hadirin Dan itu bagi Nahdlatul Ulama Bukan merupakan satu hal yang baru Para hadirin dan hadirin Sepanjang sejarahnya Dari dahulu Nahdlatul Ulama Selalu Pertahankan Pancasila Lihat sejarah Misalnya saja Tahun 26 NO didirikan Tahun 34 Nahdlatul Ulama Mengadakan Mutamar Di Banjarmasin Disana dibahas Satu topik Mas Allah Negara Indonesia Yang waktu itu Dijajah oleh Belanda Ini sebenarnya Milik siapa Quran dibuka Hadis Dibuka kitab-kitab Dibuka argumentasi Diadu Akhirnya Diputuskan secara Aklamasi Bahwa negara Indonesia Yang pada saat itu Sedang dijajah Belanda Adalah sebenarnya Milik Umat Islam Indonesia Milik Umat Islam Indonesia Bayangkan Walangga Kertohaga-kertohaga Nah waktu Harita Cepat Malahan Penjajah Galak-galak Dimana Belanda Sedang galak-galaknya Sedang kuat-kuatnya Dengan gagah Berani Nahdlatul Ulama Mutuskan Bahwa Negara Indonesia Milik Umat Islam Indonesia Karena Belanda Bukan umat Islam Belanda Bukan bangsa Indonesia Maka hukumnya Belanda Memerintah Indonesia Dalam menjajah Menudhal ini Menganiaya Merebut hak Menggarom Milik umat Islam Indonesia Maka wajib Atas setiap Pribadi Insan Muslim Indonesia Untuk bangkit Berjuang Merebut hak Miliknya Dari penjajah Maka mulai saat itu Pak Para ulama Di seluruh Indonesia Di seluruh pesantren Pesantren Semua Bangkit Terlibat Di dalam Pembentukan Pasukan Hizbullah Sabi Lillah Itu juga Kata orang Saya waktu itu Belum lahir Terlibat Dalam Pasukan Hizbullah Sabi Lillah Semua Tahun 42 Indonesia Dijajah Dijajah oleh Jepang Karena tindakan Tindakan sadistis Jepang Maka perjuangan Para ulama Dan tokoh-tokoh Nasional Indonesia Lainnya Difokuskan Melalui Diplomasi politik Pada awal Tahun 44 Para ulama Dan tokoh-tokoh Nasional Indonesia Atau tokoh-tokoh Nasional Indonesia Bersama para ulama Menuntut Kemerdekaan Daripada Jepang Pada waktu itu Disampaikan kepada Laksamana Maeda Sebagai pimpinan Tertinggi Pemerintahan Jepang Di negara Jajahannya Republik Indonesia Pada waktu itu Para hadirin dan hadirat Dengan berbagai macam Tindakan Mengulur-mengulur Waktu Daripada Laksamana Maeda Menyebabkan Antara lain Kata Laksamana Maeda Kalian minta merdeka Padahal Dasar negara Belum punya Kalau nanti Sudah merdeka Paling-paling Kalian Akwarin Paling-paling Kalian Akan berantem Berbut dasar negara Sekarang Kalian bikin dulu Dasar negara Toko-toko nasional Dan ulama-ulama Indonesia Sepakat Membentuk Satu kepanitiaan Yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Cousaka Dimana Dari Nahdlatul ulama Duduk Seolang pimpinan Tertingginya Pada saat itu Yaitu Almarhum Walmaghbullah Syekhina Wa khudwatina Kiai Haji Abdul Wahidah Yashim Sebagai salah seorang Anggota Dokuritsu Zumbi Cousaka Disana dimusyawarahkan Akhirnya diputuskan Pertama Indonesia harus Segera dimerdekakan Yang kedua Musyawarah Tentang apa Apa dasar negara Indonesia Kalau sudah Anders Saudarkan Islam Cepat tanya orang nasionalis Kristen, Hindu, Buddha Nolak Saudarkan Kristen, Islam, Hindu Buddha, nasionalis, nolak Saudarkan Hindu, nasionalis Islam, Buddha, nolak Nyatanya Pak Tolak-Tolak saja Akhirnya geger Cuma rebutan itu saja Kalau begini Terus berkelanjur Bertele-tele Akhirnya gak kau bermerdeka Maka akhirnya baru Mas Allah menjadi putus setelah Bung Karno Berhasil menyusun Suatu pidato yang istinya Menyodorkan suatu dasar negara alternatif Yang dapat menggali Dari kepribadian bangsa Indonesia langsung Yaitu Pancasila Sejak saat itu Para hadirin dan hadirat Para tokoh-tokoh Indonesia Termasuk Nabatul ulama yang diwakili Memutuskan bahwa negara Indonesia Berdasarkan Pancasila Berdasarkan Pancasila Bayangkan Saudara-saudara 34 memutuskan Indonesia Milik umat Islam Indonesia 10 tahun kemudian 44 memutuskan Indonesia Dasar negaranya Pancasila Dengan kata lain Sekalipun Indonesia Ini adalah milik umat Islam Indonesia Tetapi tidak harus dijadikan negara Islam Bahkan dijadikan negara Pancasila Kalau bukan timbul Keluar dari jiwa yang besar Dada yang lapang Hati yang kuat Tidak mungkin Waktu itu reaksi dari mana-mana timbul Tidak Tidak tahu deh apa lagi Biasa Banyak orang yang memang Mulutnya murah Mengucapkan murtad Munafek Musyik itu banyak Dari dulu sampai sekarang Jadi kalau sekarang ada Tidak usah aneh Para hadirin dan hadirat sebesar Pada saat itulah tampin Mubalighin Mubalighin Besar sekali ber Memberikan penjelasan pada seluruh umat Islam Indonesia Khususnya kepada warga NO Hai umat Islam Indonesia Hai warga nadatul ulama Mari kita terima dengan lapang hati Dengan besar hati Dengan lapang dada Negara Indonesia berdasarkan Pancasila Mari Yang penting Mari kita amalkan Pancasila ini secara Murni dan konsekuen Sebab kalau kalian Mengamalkan Pancasila secara murni Dengan konsekuen Pancasila itu sendiri Menuntut kalian Mengamalkan ajaran Islam sendiri Oleh karena itu Yang penting adalah isi Kalian semuanya Jangan tertipu dengan cap Apa itu cap Jangan terlalu Jangan tertipu dengan cap Kata Mbah Wah Ya misalnya Cap itu Sesudah sekalian Ya Roti Cap Apa Gitu lah Cap korsi Ya Nah ini cap ini Kita kalau ibarat makanan Apa kita mau makan isi Atau makan cap Tentu makan isi Nah sekarang Saya berikan contoh Kata Mbah Wah Saya berikan contoh Kalian tahu Minyak samin itu Minyak samin dibuat Daripada gajihnya onta Halal apa halal Halal apa halal Ada yang bilang halam Ada yang bilang haral Bingung soal Onta itu haram apa halal Halal Kalau Minyak samin dibuat dari onta Tentunya halal Nah minyak samin ini Diwadain kaleng Diwadain kaleng Tetap halal kan Kalengnya dikasih cap Cap babi Itu bisa jadi haram gak Tetap ha Halal Sebaliknya Ada minyak babi Dibuat dari gajih babi Beser Kemudian Jadi minyak babi Dikasih Haram apa halal Haram Ditempatkan di kaleng Haram apa halal Sekarang kalengnya dikasih cap Cap onta Bisa jadi halal gak Nah Tetap haram Karena isinya minyak babi Nah sekarang anda mau milih Apa milih minyak babi Cap onta Atau minyak onta Cap babi Orang gila yang memilih Minyak Babi Cap onta Apalagi Pancasila Bukan hanya Sekedar Cap Bagi bangsa Indonesia Pancasila juga isi Pancasila juga adalah Merupakan tujuan Capnya Dilahir pada lahirnya Diluarnya halal Di dalamnya isinya halal Halal Wahir batin Kenapa mesti ribut Kata Mbah Nah disinilah Para bapak Sekali lagi Yang penting Amalkan Pancasila itu Secara murni dan konsekuen Kalau sudah di amalkan Kalau sudah di amalkan Pancasila Kalian akan tahu bahwa Pancasila itu sendiri Menuntut kalian Mengamalkan ajaran Islamnya dengan baik Itulah Sudah 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 Jadi kita jangan ribut Dengan cat Yang penting Amalkan Isinya Para khadirin dan khadirat Sudah Sudah Apa Naldotul Ulama Cukup dengan Nahal yang semacam demikian Tidak Ternyata Naldotul Ulama Juga konsekuen Ketika pada tanggal 17 Agustus 45 Bung Karno Bung Hatta Atas nama bangsa Indonesia Memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia Keseluruh dunia Gweger Maka Awal Oktober Awal Oktober 45 Belanda Mulai lagi Berusaha Menjajah Indonesia Dengan mendompleng Pasukan sekutu Waspada Bangsa Indonesia Waspada Ulama Ulama Nahdotul Ulama Kumpul Di pondok pesantren Tebuireng Jombang Dengan dipandegani Oleh Marhum Al-Maghfur Syekhina Syekhina Wa Qudwatina Hadrati Syekh Hashim As'ari Membahas Bagaimana Hukumnya Mempertahankan Negara Republik Indonesia Hasil proklamasi 17 Agustus 45 Yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Bagaimana hukumnya Maka Para hadirin Dan hadirat Ulama Sepakat Menyatakan Hukumnya Wajib Karena musuh Sudah diambang pintu Wajiban Menjadi Tertikul Di atas Pundak Setiap Pribadi Insan Indonesia Insan Muslim Indonesia Jadilah Fardu'ain Atas Atas dasar itu Maka Ulama Pada Tanda 23 Oktober Tahun 45 Sekaligus Menyatakan Resolusi Jihad Fisabilillah Menghadapi Belanda Dan penjajah Yang lain Siapa yang berani Pada saat itu Indonesia Baru berumur Beberapa bulan Belanda Dengan segala Kekuatannya Yang dompler Pada pasukan Sekutu Dalam hal ini Inggris Inggris Raja Lautan Amerika Satu-satunya Adi kuasa Dihadapi Dengan Tekad Bulat Dengan Semangat Allahu Akbar Jihad Fisabilillah Pada akhirnya Kemudian Dicapai Kata sepakat Dengan pimpinan Tertinggi Perlawanan Rakyat Di Surabaya Almarhum Bung Tomo Maka Kemudian Terjadilah Suatu peristiwa Yang kemudian Kita kenang Sebagai hari Pahlawan Yaitu Pada tanggal 10 November Tahun 45 Di Surabaya Andil Para ulama Luar biasa Besarnya Andil Nahdlatul ulama Luar biasa Besarnya Para hadirin Bukan hanya itu Tahun 48 PKI Menusuk Bangsa Indonesia Dari belakang Dengan Peristiwa Madiun Efer Yang dipimpin oleh Musa Gelak Kuburannya Iya Kalau Kiyai Rahimahullah Kalau Wali Nawarullahu Darihah Kan begitu ya Kalau Musa Gelap Gelap Kuburannya Sudara-sudara Tahu Di samping Pasukan Siriwangi Yang didrop Dikirim Khusus Kesana Untuk Menghadapi Pemberontakan PKI Maka Jawa Tengah Jawa Tengah Jadi ajang Pemberontakan DIT Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku Terkenal dengan Pemberontakan Republik Maluku Selatannya Bangsa Langgar Langgar Baru 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 Ngedang Dan Musola Udah Dibilang DI Begitu kan Maka Akhirnya Pada Bulan April Tahun 1954 Ulama Untuk Kesekian Kalinya Kumpul Di Cipayung Bogor Dipimpin Almarhum Walmaghfur Sayykhina Wa Qudwatina Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Membahas Bagaimana Hukumnya Pemberontakan Di Indonesia Karena Pemberontakan Ini terhadap Pemerintah Indonesia Maka Yang dibahas Adalah Bagaimana Hukumnya Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia Karena Pusaran Kekuasaan Ada di tangan Bung Karno Maka Fokus Pembahasan Adalah Kepada Pribadi Bung Karno Dengan Kata lain Kepemimpinan Bung Karno Ini Sah Atau Tidak Sebab Kalau Bung Karno Dikatakan Kepemimpinannya Sah Maka Pemberontak Tidak Sah Harus Ditumpas Sebaliknya Kalau Kepemimpinan Bung Karno Tidak Sah Pemberontak Yang Sah Harus Dibantu Dibahas 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 Berhari Hari Waktu Itu Sekarang Umpamanya Diumpamakan Kepemimpinannya Bung Karno Tidak Sah Karena Banyak Melanggar Tidak Sesuai Dengan Undang Undang Misalnya Satu Yang Paling Menyolok Yaitu Pada Periode Dimana Bung Karno Menyatakan Undang Undang Dasar 45 Berlaku Sekalipun Dalam Status Darurat Undang Undang Dasar 45 Menentukan Bahwa Pemerintahan Di Indonesia Ini adalah Sistemnya Kabinet Presidentin Dimana Presiden Kepala Negara Langsung Sebagai Perdana Menteri Kepala Pemerintahan Seperti Paharto Sekarang Paharto Presiden Kepala Negara Paharto Juga Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Bung Karno Dulu Tidak Pernah Demikian Bung Karno Presiden Perdana Menterinya Gak Pernah Bung Karno Ini Jelas Sudah Melanggar Ini Sah Tidak Kepemimpinan Bung Karno Sekarang Diparir Bung Karno Kepemimpinannya Tidak Sah Kalau Bung Karno Melantik Perdana Menteri Perdana Menterinya Tidak Sah Kalau Perdana Menterinya Tidak Sah Menteri Tidak Sah Termasuk Menteri Agama Tidak Sah Kalau Menteri Agama Tidak Sah Maka Pengurulan Drak Di Kabupaten Bandung Juga Tidak Sah Karena Yang Angkat Menteri Agama Menteri Agamanya Tidak Sah Kalau Pengurulan Drak Ini Tidak Sah Ibu Ibu Yang pada waktu itu ditinggal oleh suaminya dua tua, dua tahun gak diberi makan, gak diberi nafkah bahir batin akhirnya merafakkan urusannya kepada pengelulandrat, pengelulandrat menerima setelah meneliti secara komplit akhirnya pengelulandrat menyatakan talaknya jatuh, satu ibu-ibu boleh tunggu iddah, kemudian boleh nikah lagi, kalau pengelulandrat yang gak sah, keputusan jatuh talaknya juga tidak sah kalau keputusan jatuh talaknya tidak sah, ibu-ibu nikah lagi juga gak sah lagi, kalau nikahnya gak sah, anak ya anak dia ngomong gitu ente dah, saya mah enggak sedangkan kejadian demikian ini seluruh Indonesia banyak sekali ini baru satu yaitu yang menyangkut masalah NTCR saja, belum masalah-masalah lain yang menyangkut masalah-masalah perdatalian lainnya wah, berapa ya kalau Bung Karno dinyatakan tidak sah maka demi kemaslahatan kepemimpinan Bung Karno harus dianggap sah demi kemaslahatan kepemimpinan Bung Karno harus dianggap sah cuma yang membingungkan sahnya sebagai apa seperti kalau dikatakan sebagai presiden sah tidak? tidak kenapa? karena gak dipilih Bung Karno dulu gak pernah dipilih saat kita pemilihan umum di zaman Bung Karno belum pernah sampai memilih presiden baru sidang konstituante berkali-kali di Bandung bubar lagi jadi kalau dikatakan Bung Karno kepemimpinannya ini sebagai presiden tidak sah karena gak pernah dipilih sebagai sultan sebagai raja tidak sah karena tidak cocok dengan undang-undang jadi sebagai apa? disini dituntut adanya formalitas yuridis menurut syara harus ada formalitas yuridis syari yaitu yang menyatakan keabsahan kepemimpinan Bung Karno sebagai apa? para hadirin dan hadirat sudah-sudah sekalian maka kemudian oleh para ulama diputuskan bahwa kepemimpinan Bung Karno dinyatakan sah sahnya bukan sebagai presiden bukan sebagai raja bukan sebagai sultan tetapi sebagai waliul amrit garuri bisyaukah penguasa pemerintahan darurat dengan wawenang yang efektif nah disini oleh karena itu kalau ada orang menganggap bahwasannya pernyataan Nahdlatul Ulama menganggap kepemimpinan Bung Karno sah sebagai waliul amrit garuri bisyaukah ini sebagai suatu gelar politis itu orang yang tolol gak pernah ngaji fekih itu apalagi dengan nyerang ngomong macem-macem NO ini gimana sih katanya dari dulu Bung Karno juga dikasih gelar katanya waliul amrit garuri bisyaukah ini mau NO ini begini eh ente sebelum nyerang NO mau dikasih waliul amrit garuri kepada Bung Karno ente jangan ente pikir-pikir dulu dong sebab ente umur berapa sekarang saya umur terung apa 38 padahal ente kan padahal ente kan dari ibu ente dari suami kedua kan suami ibu ente yang dulu kan meninggalkan ibu ente ibu ente merafakan urusannya kepada pengguluh landrat yang dapat ngangkatnya Bung Karno kalau Bung Karno enggak dikasih waliul amrit garuri bisyaukah bisa jadi ente ini anak jadah atau enggak ditolong-tolong kok malah melotot-melotot ente oleh karena itu hitung-hitung dulu kalau mau nyerang nafotul ulama tentang pernyataan Bung Karno sebagai waliul amrit garuri bisyaukah ente hitung dulu lihat tanya dulu ibu ibu itu kain dengan bapak saya suami pertama suami kedua suami kedua yang dulunya gimana bisa baik-baik atau rapah kalau bilang bisa bisa baik-baik nah baru ente boleh ngomong kalau ibu ente bilang itu dapat rapah tolong ente jangan ngomong ente nanti dicengirin santri kecil nah lu enggak ngerti kan kalau ente enggak bilang waliul amrit garuri bisyaukah lu jadi anak jadah para hadirin dan hadirat saudara-saudara sekalian bukan hanya itu maka karena kepemimpinan Bung Karno ini sah pemerintah Indonesia pada waktu itu sah kalau pemerintah ini sah pemberontak tidak sah harus dihadapi dengan kekerasan mulai saat itulah nakdutulullah memberikan fatwa kepada pemerintah hadapi pemberontakan dengan kekerasan pertama-tama dikirim almarhum kolonel Ahmad Yani waktu itu diperintahkan sebagai panglima operasi 17 Agustus untuk membasmi pemberontakan di Sumatera Barat dan yang terakhir adalah DITII dengan operasi pagar bitis barangkali bapak-bapak saudara-saudara masih punya kenangan dulu ikut pagar bitis satu operasi yang menggambarkan kerjasama antara abri ulama rakyat dan pemerintah jadi satu sukses pimpinan tertinggi DITII Almarhum Skarmaji Marijan Kartoswiryo tertangkap selesai Indonesia aman selamat dari perang saudara karena berkah kepemimpinan para ulama nakdutul ulama demikian juga saudara-saudara tahun 65 terjadi gerakan 30 setan kober pimpinan tertinggi abri pada waktu itu habis dibantai dengan cara keji Almarhum Jenderal Ahmad Diani bersama kawan-kawan habis dibantai orang semua tertegun ya wong abri aja dilawan abri dilawan apalagi ente-ente yang gak jangankan senjata kampak aja gak punya semua orang ngeper bangsa Indonesia dibuat tertegun selama beberapa saat tahu ada satu peristiwa besar di Jakarta peristiwanya begitu tapi apa motif dan latar belakangnya sama sekali tidak ada yang sejak yang hebat baik sekarang tak sebagai »